Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya pada kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan perkulian dalam kondisi sehat kuala afiat. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sistem jaminan halal yang merupakan persyaratan utama dalam proses jelitifikasi halal. Kalau kita bicara tentang sistem jaminan halal, apa sih sebetulnya sistem jaminan halal itu? Jadi sistem jaminan halal itu merupakan suatu sistem yang diterapkan berupa prosedur, kebijakan, manajemen, pengelolaan yang ada atau yang diterapkan di suatu perusahaan terkait dengan proses produk halal, terkait dengan proses produksi untuk produk halal. Jadi sistem jaminan halal ini tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan bahan atau produk yang dihasilkan, tetapi juga secara tidak langsung atau secara langsung berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Sumber daya manusia itu terdiri dari top manajemen, middle manajemen sampai ke tingkat operator atau karyawan yang berada di level paling bawah yang merupakan satu kesatuan dalam proses produksi pangan halal tersebut. Nah, sistem jaminan halal ini berkaitan dengan kebijakan dari suatu perusahaan. Bagaimana perusahaan itu bisa memberikan jaminan terhadap kehalalan produk yang dihasilkan. Kalau kita bicara tentang proses atau tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No. 26 tahun 2019. Peraturan Menteri Agama No. 26 tahun 2019. Ini dinyatakan bahwa pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan sertifikat halal, pertama dia mengajukan permohonan secara tertulis kepada BPJPH, kemudian melampirkan dokumen-dokumen yang terkait dengan identitas, data pelaku usaha, nama dan jenis produk yang dihasilkan, kemudian daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahannya atau cara produksinya, tahapan-tahapan yang digunakan dalam proses produksi, serta sistem jaminan produk halal. Jadi ada lima dokumen yang merupakan prasyarat dalam pengajuan sertifikat halal. Data pelaku usaha ini berkaitan dengan informasi nama pelaku usaha, alamat perusahaan, kemudian dokumen-dokumen perizinan, NGB, surat izin usaha, perdagangan, nomor induk perusahaan, kemudian NPWP, KTP, dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan identitas pelaku usaha dan usaha yang dijalankannya. Kemudian yang kedua, nama dan jenis produk. Nama dan jenis produk ini berkaitan dengan nama produknya apa, misalnya kalau makanan, contohnya misalnya keripik pisang, misalnya ayam goreng crispy, atau misalnya sambal goreng terimedan, misalnya dan lain sebagainya, itu nama produknya. Dan jenisnya itu termasuk kategori apa. jenis produk itu kan ada makanan olahan, ada minuman, kategorinya ada produk, misalnya bahan nabati yang tidak diolah, ya selesai dan segar, misalnya atau mungkin produk mikrobial, apalagi misalnya sweetener, pemanis, daging dan olahannya, dan lain sebagainya, itu termasuk jenis produk. Nanti ada pilihannya biasa. Komponen jenis produk itu ada banyak, kalau tidak salah ada sekitar 20 lebih. Saya juga kurang ingat jumlahnya, persisnya berapa. Kemudian ada daftar produk. Misalnya, kalau kita memproduksi kelipik pisang, kelipik pisang rasa apa? Ada kelipik pisang rasa original, rasa coklat, rasa strawberry, keju, dan lain sebagainya, itu daftar produknya. Tapi untuk varian produk yang sama. Kalau misalnya mie instan, contohnya ada mie instan, rasa ayam bawang, rasa kari ayam, termasuk dalam jenis varian produk. Jadi nanti produk itu akan dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Kemudian untuk masing-masing varian produk itu, bahan apa yang digunakan? Itu dibuat dari daftar bahan. Kemudian setelah itu, bagaimana proses pengolahan? Proses pengolahan ini disini bisa dilihat dari mulai bahan baku itu diterima, misalnya disiapkan. Contohnya kalau kelipik pisang tadi kan, bahan bakunya kan pisang, pisang mentah. Pisang itu kemudian dikupas, kemudian dipotong-potong, direndam misalnya, supaya tidak coklat, misalnya di dalam air, kemudian setelah itu dikeringkar. Itu proses tahapan pengolahannya harus dijelaskan secara detil, tahap demi tahap. Dan yang terakhir, ada sistem jaminan produk halal. Sistem jaminan produk halal ini yang akan kita bahas secara rinci, yang merupakan dokumen yang harus disusun sebagai pelengkap dalam syaratan secara rinci. Oke, kalau kita bicara tentang sistem jaminan produk halal, sistem jaminan produk halal ini menurut standar khas 23.000, sistem jaminan produk halal ini juga termasuk dalam ruang lingkung, dalam pelaksanaan audit halal. dan sistem jaminan produk halal ini sesuai dengan standar khas halal asurus sistem, 23.000, meliputi 11 kategori. ada 11 kategori atau kriteria yang termasuk ke dalam sistem jaminan halal ini. Apa saja 11 kriteria itu? Yang pertama, kebijakan halal. Kemudian yang kedua, ada tim manajemen halal. Yang ketiga, ada pelatihan dan edukasi. Kemudian keempat, bahan, produk, fasilitas produksi. Kemudian prosedur tertulis aktivitas kritis. Lalu yang kedelapan, ada penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Yang kesembilan, flexibility atau kemampuan telusur. Yang kesepuluh, ada audit internal atau internal audit. Yang kesebelas, ada management review atau kaji ulang management. Jadi ada 11 kategori yang harus dipersiapkan oleh perusahaan terkait dengan sistem jaminan produk halal. Kita mulai dari poin pertama, kebijakan halal. Apa yang dimaksud dengan kebijakan halal? Kebijakan halal adalah pernyataan komitmen dari perusahaan atau manajemen puncak untuk memproduksi produk halal. Biasanya pernyataan ini dibuat secara tertulis untuk diterapkan atau untuk dilaksanakan oleh seluruh manajemen yang terkait dalam proses produk halal. Kebijakan halal ini disosialisiskan kepada semua pihak yang berkait-kaitnya. Contohnya seperti apa kebijakan halal ini? Misalnya perusahaan A memproduksi produk tertentu di situ. Kami perusahaan A berkomitmen untuk senantiasa menghasilkan produk yang halal misalnya dengan cara satu, hanya menggunakan bahan baku yang sudah terjamin kehalalannya dan disetujui oleh MUI misalnya atau memiliki sertifikat halal MUI. Yang kedua, perusahaan menggunakan semua fasilitas produksi yang bebas dari unsur manajemen. Misalnya itu komitmennya. Yang pertama, hanya menggunakan bahan baku yang kehalal. Yang kedua, produk yang dihasilkan diproduksi pada fasilitas yang bebas dari unsur manajemen. Yang ketiga, semua sumber daya yang terkait dengan pelaksanaan sistem jaman halal ini selalu menerapkan semua aturan terkait dengan manajemen pangan halal ini secara konsisten dan berkelanjutan. Misalnya seperti itu. Nah itu contoh pernyataan, komitmen dari perusahaan untuk senantiasa memproduksi perusahaan. Nah pernyataan ini tidak ada standar bakunya. Jadi perusahaan bebas menyusun kebijakan halal ini. Jadi sesuai dengan kepentingan bisnis perusahaan disebut. Jadi silakan setiap perusahaan itu diberikan kebebasan untuk merumuskan kebijakan halal. Namun poin pentingnya adalah semua kebijakan halal ini harus berdasarkan pada komitmen untuk memproduksi produk halal. Jadi intinya adalah itu. Komitmen untuk memproduksi produk halal. Caranya bagaimana? Silakan. Nanti bisa. Bisa macam-macam perusahaan itu kan bisa punya kebijakan masing-masing. Nah kebijakan ini juga tentunya akan mendukung terhadap pelaksanaan semua peraturan. Standar, prosedur, kemudian kebijakan-kebijakan yang terkait dengan proses produksi halal termasuk lingkungan kerja dan lain sebagainya. Jadi kebijakan halal ini nanti akan mencapuk semua aktivitas di perusahaan tersebut. Sehingga kebijakan halal ini perlu untuk disosialisasikan kepada semua pihak. Termasuk juga kepada pihak eksternal. Misalnya ke supplier, ke distributor, dan lain sebagainya. Bentuk sosialisasi kebijakan halal itu bisa macam-macam. Bisa melalui training internal menyampaikan tentang bagaimana cara proses produksi halal kepada karyawan. Bisa juga dengan meminta dokumen sertifikat halal kepada distributor atau kepada supplier yang akan mengirim barang ke perusahaan tersebut. Jadi kami ini perusahaan sudah bersertifikat halal. Jadi kami menjamin semua bahan yang masuk ke halal. Makanya kalau ada yang mau jual bahan ke kami harus dilengkapi dengan sertifikat halal. Jadi itu contoh terkait dengan kebijakan halal. Kemudian yang kedua ada yang namanya tim manajemen halal. Tim manajemen halal ini adalah struktur organisasi di dalam manajemen perusahaan yang terkait dengan produk halal tadi. yang berisi orang-orang atau personil yang ditugaskan atau yang memiliki kewenangan untuk menyusun, mengelola, dan mengevaluasi sistem jaminan halal itu. Jadi sistem jaminan halal ini nanti akan dikelola. Pertama direncanakan dulu, disusun bagaimana dokumen persyaratan yang dibutuhkan dari mulai tadi persyaratan bahan, produk, fasilitas, kemudian kebijakan halal, dan lain sebagainya itu nanti dibuat dalam dokumen manual sistem jaminan halal. Kemudian nanti dari dokumen tersebut dilanjutkan dengan penerapannya bagaimana sistem jaminan halal ini dikelola, diterapkan oleh perusahaan, sehingga menjamin konsistensi proses produksi halal. Dan yang terakhir, mengevaluasi tugas dari tim manajemen halal ini, mengevaluasi apakah sistem jaminan halal ini sudah berjalan dengan optimal atau belum. Itu biasanya dilakukan melalui proses audit internal. Proses evaluasi ini dilakukan melalui audit internal. Jadi, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari tim manajemen halal ini harus didefinisikan secara jelas. Misalnya, apa yang menjadi tugas koordinator auditor halal internal, atau KAHI. Apa yang menjadi tugas anggota tim manajemen halal bagian produksi, misalnya ada tugas di bagian pembelian, tugas di bagian R&D, tugas bagian gudang, marketing, dan lain sebagainya, itu ada tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian, terkait dengan tim manajemen halal ini, harus tersedia sumber daya yang dibutuhkan untuk menyiapkan, menerapkan, dan memperbaiki sistem jaminan halal ini secara bersyambungan. Jadi, sistem jaminan halal ini bukan hanya sekedar dokumen, dokumen apa, tulisan-tulisan yang hanya digunakan pada saat pendaftaran sertifikat halal saja. Tapi dokumen ini harus diterapkan. Selain tadi kita menyiapkan, kan pasti disiniapkan itu dalam bentuk dokumen. Nah, setelah dokumen itu jadi, tugas tim manajemen halal ini untuk mengimplementasikan sistem jaminan halal tersebut. Dan implementasinya akan dijadikan cerminan bagi auditor pada saat dilakukan audit ke perusahaan tersebut. Jadi nanti ketika auditor itu mengecek ke perusahaan, apakah sistem jaminan halal ini dilakukan dengan baik atau tidak, nanti mereka harus punya bukti-bukti implementasinya. Contohnya tadi, bagaimana kebijakan halal itu diterapkan. Apa bukti sosialisasinya? Bagaimana dia bisa menyampaikan kebijakan hal ini kepada bapak-bapak, karyawan, anak buah, dan sebagainya. apakah ada bukti tertulis atau mungkin bukti fisik yang kita ditunjukkan bahwa mereka sudah mesosialisasikan kebijakan halal itu ke seluruh pihak yang terkait. Jadi itu tugasnya dari tim manajemen halal. Sehingga perlaksanaan daripada sistem jaminan halal ini dapat berjalan secara konsisten dan berkesnambungan. Siapa saja yang terlibat tadi saya sudah katakan, tim manajemen halal ini pokoknya semua unsur yang ada di perusahaan. Dari mulai top manajemen, nanti biasanya top manajemen itu akan menugaskan seorang koordinator halal. Ada yang disebut sebagai AHI, koordinator auditor halal internal. Dan dia, atau kalau sekarang namanya penyelia halal salah dalam undang-undang CPA ya. Jadi penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam menjamin proses produk halal itu sesuai dengan keputuan daripada FDI. Jadi penyelia halal nanti dibantu oleh anggotanya. Kan kalau penyelia halal itu dia biasanya tugasnya mengawasi semua proses produksi dari mulai awal sampai produk itu diluncurkan atau produk itu dipasarkan. Nah, dari awal itu berarti kan dari mulai perencanaan produksi, perencanaan produksi itu ada PTIC, kemudian ada bagian pembelian, penyediaan bahan itu kan, pembelian itu. Siapa yang bertugas untuk membeli bahan, siapa yang bertugas untuk memeriksa bahan yang akan digunakan itu apakah sudah sesuai dengan spesifikasinya atau ada bagian QC untuk mengecek spek bahannya, mengecek dokumen halalnya, apakah lengkap atau tidak. Kemudian dari pengecekan bahan itu lalu dikirimkan ke gudang, siapa bagian tidak. Kemudian dari gudang nanti masuk ke produksi, siapa bagian produksi. Dari produksi nanti masuk ke pendistribusian dan pemasaran siapa bagian. jadi semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis itulah yang menjadi bagian dari tim manajemen halal. Struktur organisasi tim manajemen halal itu bisa melibatkan berbagai TPC atau bagian yang terkait tadi. Tapi yang terpenting di sini adalah adanya seorang coordinator auditor halal internal atau yang sekarang disebut penyelia halal. Dia tugasnya ini adalah mengelola tim manajemen halal yang ada. Bagaimana supaya sistem jaminan halal itu bisa diterapkan dengan baik. Lalu dia nanti melaporkan kepada pimpinan puncak dan hasil evaluasi tim manajemen halal ini dalam bentuk manajemen review biasanya. Setiap satu tahun sekali. Kemudian dia juga memberikan laporan secara kontinu kepada LPFOM MUI kalau sekarang itu kan LPH bagaimana pelaksanaan sistem jaminan halal itu yang dievaluasi setiap enam bulan sekali melalui satu kegiatan audit internal. Jadi hasil audit internal itu biasanya dilaporkan LPFOM MUI. Itulah gambaran tentang struktur organisasi tim manajemen halal. Kemudian sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini berkaitan dengan pelatihan dan edukasi. Jadi perusahaan itu wajib memiliki sumber daya yang memahami tentang proses produk halal seperti apa. Minimal dia kalau perusahaan kecil itu memiliki satu orang penyelia halal. Kalau anggotanya kan bebas bisa satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, tergantung lingkung perusahaannya. Jadi orang yang punya kompetensi tentang proses produk halal ini harus untuk mendapatkan kompetensi itu dia harus mengikuti pelatihan. Dia harus dilatih. Oleh siapa? Sekarang ada yang namanya lembaga sertifikasi profesi untuk penyelia halal itu ada di LSB FUI. Nanti kalau Anda nanti berminat untuk menjadi seorang penyelia halal di suatu perusahaan maka untuk menjamin kompetensi dari seorang penyelia halal itu dia harus kompeten dengan dimuktikan adanya sertifikat penyelia halal tersebut. Sertifikat kompetensi penyelia halal. Nah biasanya perusahaan itu akan mengirimkan atau mengikut sertakan pelatihan penyelia halal ini untuk perusahaan perusahaan baru yang belum pernah mendapatkan sertifikat halal atau perusahaan yang baru mau mendapatkan sertifikat halal. Dia minimal harus punya seorang penyelia halal yang sudah mengikuti pelatihan yang sudah ditosertifikasi. Jadi perusahaan ini nanti akan mengirimkan seorang calon penyelia halal itu untuk mengikuti pelatihan. Perusahaan ini nanti penyelia halal ini masa berlaku sertifikat halalnya itu eh sertifikat penyelia halalnya itu biasanya berlaku selama dua tahun. Jadi nanti setiap dua tahun sekali harus selalu diupdate dengan mengikuti pelatihan eksternal setiap minimal dua tahun sekali. Lalu nanti seorang penyelia halal itu akan menyampaikan hasil hasil pelatihan yang diikuti jadi ilmu yang diperoleh selama mengikuti pelatihan penyelia halal itu nanti disampaikan kembali melalui pelatihan internal ke staff atau anggota tim manajemen halal jadi tadi kan ada penyelia halal itu sama dengan kahi koordinator halal internal di bawah-bahunya itu nanti kan mereka juga dibatkan sebagai anggota tim manajemen halal ini juga harus paham tentang apa itu sistem jaminan halal oleh karena itu maka perusahaan itu juga harus memaksamakan pelatihan internal apa bedanya pelatihan eksternal jadi kalau pelatihan eksternal itu pelatihan yang diikuti oleh calon penyelia halal di suatu LSP sampai dia mendapatkan sertifikat halal sertifikat penyelia halal kemudian nanti seorang penyelia halal itu harus memberikan lagi ilmunya kepada anggota yang ada di tim manajemen halal dengan cara dia menyampaikan hasil pelatihan eksternal itu melalui pelatihan internal jadi pelatihan eksternal dan internal itu merupakan persyaratan juga dalam proses sertifikasi halal ini terutama pelatihan eksternal karena nanti akan ditanyakan apakah penyelia halal ini sudah pernah mengikuti pelatihan yang bersertifikat atau belum kemudian tujuan dari pelatihan ini kan untuk memenuhi kriteria kompetensi personil penyelia halal jadi bagaimana kita tahu kalau dia kompeten ya dibuktikan dengan adanya sertifikat uji kompetensi penyelia halal itu berkait dengan pelatihan tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada calon penyelia halal supaya mereka tahu bagaimana proses produk halal semua aturan itu tentunya harus dituangkan dalam SOP atau prosedur tertulis untuk melatih semua personil yang terlibat dalam proses produksi halal termasuk juga karyawan bagaimana teknis pelatihan eksternal dan internal ini perusahaan harus membuat kebijakan perusahaan harus membuat prosedur pelatihan eksternal minimal diikuti setiap dua tahun sekali dengan cara mengirimkan personil yang terlibat dalam aktivitas kritis diutamakan sebagai koordinator outer hall internalnya atau kahinya misalnya kemudian perusahaan juga melaksanakan pelatihan internal untuk memberikan apa namanya pemahaman kepada semua karyawan terkait dengan sistem produksi halal jadi ada SOP berapa lama dilakukan bagaimana evaluasinya materi yang disampaikan apa saja itu dituangkan di dalam SOP tentang pelatihan kemudian yang keempat adalah bahan jadi tadi sudah kita bahas tiga kriteria dalam sistem manajemen halal itu dari mulai kebijakan halal tim manajemen halal yang ketiga ada pelatihan dan edukasi yang keempat ada yang namanya kriteria bahan ini yang menjadi poin penting dalam proses sertifikasi halal karena sejatinya kan sertifikasi halal itu mencakup tiga aspek bahan produk dan fasilitas bahan produk dan fasilitas ada aspek yang keempatnya adalah sumber daya berkaitan dengan pengelolaan ketiga aspek tersebut maka semua itu terkeluar dalam sistem yang nah sekarang kita bisa bicara tentang bahan Anda sudah belajar tentang titik-titik bahannya bahan apa saja yang boleh digunakan atau yang tidak boleh digunakan dalam proses produksi halal jadi bahan yang tidak boleh digunakan dalam proses produksi halal itu adalah pertama bahan dari babi dan turunan pokoknya semua bahan yang sumber dari babi baik itu dari dagingnya tulangnya bulunya geruannya enzimnya dan lain sebagainya yang memang sumber dari babi itu tidak diperkenankan kemudian yang kedua homer atau minuman beralkohol ini kan jelas status keharapannya sudah ada dalam akuran termasuk juga turunannya turunan dari homer yang diperoleh hanya dengan permintaan terapisi kecuali kalau sudah direaksikan dengan senyala lain sehingga berubah karakteristiknya dan sifatnya itu tidak boleh tapi kalau homer yang kemudian dipisahkan secara fisik contohnya bisa ambil alkohol atau profil tapi diambil dari homer nah itu tidak boleh yang keempat darah darah yang mengalir darah yang ketika hewan itu disembeli itu tidak boleh digunakan secara-secara tapi kalau darah yang menempel di bagian karena kalau kita makan daging tidak suka ada darahnya itu tidak termasuk kategori yang diharapkan kemudian bangkai bangkai ini jelas statusnya juga dalam akuran dan terakhir ada bagian dari tubuh manusia bagian tubuh itu dari mulai rambut kulit pupu misalnya kemudian gen DNA manusia itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan proses produk industri apapun yang tidak boleh menggunakan gen manusia jadi itu kategori bahan yang tidak boleh digunakan dalam proses produk halal kemudian kita tahu bahan itu sendiri terbagi menjadi tiga bahkan sekarang ada tambahan tertuan lagi yang terkait dengan kategori bahan ini yang pertama adalah bahan baku bahan utama yang komposisinya itu paling banyak biasanya di dalam produk tersebut kemudian bahan tambahan bahan yang sengaja ditambahkan untuk memperbaiki tekstur tercita rasa penampilan dari suatu produk sehingga menghasilkan produk yang lebih baik biasanya ditambahkan ingradien flavor penstabil emulsi dan lain sebagainya itu termasuk dalam bahan tambahan lalu yang ketiga ada bahan penolong nah bahan penolong ini adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi tetapi bahan tersebut tidak menjadi bagian dari komposisi produk tidak menjadi ingradien karena bahan itu digunakan hanya untuk membantu proses produksi contohnya apa tadi air dalam pengolahan keripik pisang air itu kan digunakan untuk merendam pisang yang sudah dipotong-potong atau diiris-iris supaya dia tidak mengalami reaksi pencoklatan misalnya selama direndam jadi air itu kan pada saat kita olah keripik pisang itu menjadi keripik yang sudah matang mungkin disitu ada tapi sangat sedikit sekali airnya itu jadi nyaris mungkin kadar airnya sangat kecil kalau sudah digoreng atau mungkin karbon aktif dalam proses penjernihan misalnya kalau kita bicara tentang industri gula gula itu kan ada proses refining atau ada proses apa namanya kristalisasi dan kristalisasi dan pemulian itu bisa dilakukan dengan menggunakan karbon aktif begitu pula untuk minyak goreng misalnya itu kan ada bahan penolongnya bisa juga karbon aktif atau bahan geolit dan lain sebagainya bahan itu termasuk kategori bahan penolong nah sekarang ada ketentuan baru lagi terkait dengan bahan penolong bahan penolong itu bukan hanya bahan yang digunakan selama produksi tapi bahan yang kontak langsung dengan bahan atau produk bahan yang kontak langsung itu contohnya apa kemasan kemasan itu kan sudah jelas dia kontak dengan produk kita contohnya air minum dalam kemasan AMDK itu kemasannya ada yang plastik ada yang botol tapi sekarang kan kebanyakan botol plastik misalnya PET polyethylene nah itu kemasannya bagaimana apakah dia mengandung unsur yang mengandung bahan babi atau misalnya ada ada bahan hewani yang mungkin bisa menyebabkan bahan itu menjadi tidak halal jadi sekarang kemasan itu juga harus menjadi bagian dari komposisi bukan komposisi bagian dari bahan yang harus disantumkan dalam daftar bahan tidak hanya bahan tambahan tapi bahan kemasan juga harus dimasukkan kemudian yang kedua ada pelumas grease atau sanitizer kadang-kadang kan kalau di industri tertentu supaya produk itu tidak lengket misalnya kalau kita bikin nyamannya roti kan disitu dioleskan loyangnya pakai mentega itu kan berarti termasuk ke dalam bahan pelumas supaya tidak lengket itu juga termasuk kategori bahan penolong termasuk kategori bahan penolong bahan yang digunakan selama proses tapi dia hanya digunakan supaya memudahkan proses produksi kemudian grease bahan pelumas untuk mesin-mesin mixing mesin apa kalau di dalamnya itu nanti dia bersentuhan langsung dengan produk maka dia ada yang menggunakan minyak tertentu untuk melicinkan proses produksi itu supaya dia produknya tidak rapat tidak lengket kadang-kadang ditambahkan dengan grease atau pelumas juga atau bahan sanitizer bahan sanitizer itu adalah bahan untuk mencegah kontaminasi dari mikroba ketika proses produksi itu sedang berjalan atau mungkin pada saat pencucian biasanya setelah sukses produksi peralatan produksi itu dicuci dengan menggunakan air lalu nanti digunakan disinfektan misalnya disinfektan itu bisa dari bahan kimia bisa dari alkohol dan lain sebagainya intinya adalah bahan sanitizer untuk mensperilisasi produk yang mensperilisasi peralatan yang digunakan untuk proses produksi kadang-kadang di restoran juga bisa dipakai disupportkan pakai alkohol atau apa supaya tidak ada kontaminasi nah bahan sanitizer itu nanti kan ketika peralatan itu digunakan untuk produksi maka dia akan menempel bersentuhan dengan bahan sanitizer nah itu juga harus didaftar ya pokoknya bahan yang kontak langsung dengan bahan atau produk apakah itu pemasan apakah itu pelumas apakah itu sanitizer yang kontak langsung itu harus didaftarkan kemudian bahan untuk proses pencucian tadi misalnya penggunaan sabun sabun apa yang digunakan apakah sudah bersertifikat halal atau belum sabun yang kontak langsung dengan fasilitas atau peralatan produksi yang ketiga media untuk validasi hasil pencucian kadang-kadang kalau perusahaan perusahaan terutama perusahaan yang mengedepankan produknya itu adalah produk yang steril seperti produk karmasi produk obat-obatan produk makanan juga produk makanan yang menggunakan fermentasi mikroba itu kan harus terjamin fasilitas produksinya itu bebas dari kontaminasi kadang-kadang untuk mengetahui apakah hasil pencucian itu sudah betul-betul bersih ataupun sudah bebas dari kontaminan kita sering menggunakan bukan kita ya perusahaan itu sering menggunakan validasi dengan swab swab test swab test itu untuk ngetes apakah itu ada mikroba atau tidak swab facility swab test swab test itu dia menggunakan media media yang dioleskan di permukaan peralatan produksi untuk mengetahui apakah peralatan tersebut sudah bebas dari kontaminasi atau tidak apakah peralatan tersebut sudah benar-benar steril atau tidak itu dilakukan uji swab test nah medianya itu yang dipakai untuk men-sweb itu apa apakah dia kontak dengan bahan yang haram atau tidak karena ada sebagian media yang swab itu ternyata juga bisa berasal dari bahan penyewa nah itulah pentingnya kita melakukan verifikasi untuk terkait dengan bahan penolong jadi bahan penolong itu bisa macam-macam sampai sini ada yang bertanyakan kita lanjutkan kalau tidak ada jadi kalau ada yang mau bertanya langsung saja bisa bertanya kemudian bahan yang berikutnya kalau kita menggunakan bahan hewani misalnya tadi untuk produk ayam goreng misalnya produk restoran produk sosis misalnya produk apapun yang menggunakan bahan hewani pastikan bahwa hewan tersebut berasal dari hewan yang halal kemudian hewan harus disembeli dibuktikan dengan adanya sertifikat halal penyembelihan sesuai dengan seriat islam berarti kan RPH-nya sudah bersertifikat halal kalau dia memang melakukan proses penyembelihannya itu sesuai dengan kaedah seriat islam untuk jenis hewan laut kalau kita mengaudit perusahaan saya beberapa kali mengaudit perusahaan seafood pengalengan ikan hewan-hewan laut yang seperti ikan sarden ikan puna ikan salmon lain sebagainya itu kan termasuk kategori hewan laut kalau misalnya hewan laut itu dalam keadaan mati atau sudah berupa bangkai kadang-kadang kan kalau dari nelayan ke fabrik itu kan butuh waktu mereka simpan di box pendingin es dan ikan yang sudah dimasukkan itu bisa jadi dia sudah jadi bangkai sudah mati tapi karena dia diawetkan maka bangkai ikan itu masih tetap segar dan layak untuk dipaksusi nah itu tidak masalah dan biasanya perusahaan akan mengecek pada saat kedatangan bahan itu apakah bahan ini masih termasuk kategori bahan yang layak untuk diolah atau tidak walaupun dia sudah berbau gitu kan bangkainya sudah lama ya itu kan pasti disortir ya diperiksa oleh institusinya ini sudah layak untuk diproduksi maka dipisahkan atau dibuang jadi selama bangkainya itu masih segar misalnya ya baru satu hari mati ikan itu masih diperbolehkan kemudian cara pembuktian kehalalan bahan hewani itu harus pertama dia wajib bersertifikat hal apakah sertifikat halnya itu dari NQI atau lembaga lain bisa diterima tapi lembaga lain yang misalnya kalau bahan daging itu dari luar negeri kan bisa saja sertifikat halnya bukan dari NQI kalau dari Australia kan ada sertifikat apa namanya otoritas untuk lembaga halal di sana mereka mengeluarkan sertifikat halal juga nah ada beberapa lembaga yang yang diakui oleh NQI sebagai lembaga sertifikasi halal negara luar negeri yang memang itu kredibel atau lembaganya di misalnya kita berkunjung atau NQI itu memastikan kalau lembaga halalnya itu kredibel atau tidak itu mereka memakai audit maka melihat ke lembaga yang disambutan apakah dia betul-betul mengeluarkan sertifikat halal itu sesuai dengan hasil audit atau tidak jadi ada sekitar 47 lembaga kalau tidak salah lembaga luar negeri yang diakui oleh untuk sertifikat halalnya kemudian kalau tidak punya sertifikat halal misalnya kita mengaudit rumah makan ternyata rumah makan itu beli dagingnya di pasar dan ketika ditanya apakah ada sertifikat halalnya tidak punya apa yang harus dilakukan maka penyelia halal itu atau auditor halal itu akan memakai audit langsung ke lapangan untuk memastikan apakah bahan ini bahan hewan ini disembeli dengan cara yang saring atau tidak walaupun itu tidak bersertifikat halal kemudian yang berikutnya ada bahan yang dari alkohol ini peseratannya untuk bahan yang mengandung alkohol diperbolehkan asal tidak berasal dari industri homer kan alkohol itu ada juga yang sering digunakan di industri bukan ada banyak untuk misalnya pelarut alkohol yang digunakan sebagai pelarut itu biasanya alkohol bukan dari industri homer jadi nanti ada pernyataan dari perusahaan alkohol yang digunakan ini apakah alkohol dari homer atau bukan kalau bukan nanti kita bisa cek alkoholnya misalnya alkohol sintetis yang diproduksi dari limang molase kadarnya 96% atau 70% yang sering digunakan di apotek atau di rumah sakit itu kan termasuk kategori alkohol yang non-homer bukan dari industri homer dan itu diperbolehkan asalkan penggunaan alkohol ini pertama kadar alkohol pada produk air tidak terdeteksi untuk produk-produk makanan dan lain sebagainya kadar alkoholnya itu tidak terdeteksi nah ada kasus misalnya dalam pembuatan Black Forest kadang-kadang ditambahkan room room itu kan mengandung alkohol nah sebetulnya bukan alkoholnya yang diharamkan tapi roomnya itu kan dia termasuk ke dalam minuman homer seperti vodka beer apa namanya ya pokoknya kelompok-kelompok minuman yang memabukan itu kalau digunakan untuk memproduksi makanan ataupun minuman yang lain itu menjadi haram bukan dari alkoholnya tapi dari karena kategorinya dia sebagai minuman yang memabukan kan di Black Forest itu alkoholnya sudah menguap walaupun dari industri homer sudah tidak ada alkoholnya sekali lagi bukan alkoholnya yang kita termasuk tapi dia sumbernya dari mana itu yang terjadi juga dalam kasus bintang zero bir yang memproduksi produk bir aromanya bir tapi tidak mengandung alkohol karena alkoholnya di uang itu juga tidak boleh tidak diperkenankan dan tidak akan disertifikasi kemudian alkohol walaupun bukan dari industri komer kalau untuk yang tidak diproduksi langsung pada produk intermediate misalnya flavor flavor ada yang mengandung alkohol boleh gak boleh tapi kadarnya tidak lebih dari 1% dengan catatan alkoholnya bukan dari industri komer level dengan etanel lebih dari 1% tidak dapat disertifikasi untuk digunakan pada produk air jadi jika tidak mengandung bahan haram dan diproduksi diproduksi yang memiliki sertifikat haram ini untuk pengalaman alkohol atau etanol kemudian berikutnya adalah untuk persyaratan bahan atau produk mikrobial jadi apa sih bahan yang digunakan untuk mikrobial ini adalah kalau kita menggunakan pertama produknya tidak menyebabkan infeksi atau intoxikasi pada manusia jadi seperti misalnya produk vaksin bisa diproduksi secara mikrobial dengan bantuan mikrobial atau misalnya produk obat-obatan itu kalau dia tidak menyebabkan infeksi maka itu bisa digunakan tapi kalau dia menyebabkan infeksi atau intoxikasi pada manusia maka itu tidak boleh digunakan kemudian yang kedua produk mikrobial ini dilihat dari media yang digunakan untuk proses menumbuhkan mikrobial dan ada media reviving media ada media untuk inokulasi ada media produksi itu harus dilihat sumber bahannya dari mana saja kalau dia mengandung bahan yang haram seperti dari babi maka produk mikrobialnya menjadi tidak halal walaupun itu digunakan sebagai bahan penolong kemudian bahan aditif dan bahan penolong yang tidak mengandung bahan berasal dari babi terutama yang ada di dalam media pertumbuhan untuk produk mikrobial yang diperoleh tanpa pemisahan dari media maka media pertumbuhan harus menggunakan sisi dan halal contohnya ini apa misalnya produk minuman probiotik itu kan produk mikrobialnya dengan media pertumbuhannya disitu kan dia menggunakan laktosa glukosa dan susu skim yang nanti dipermentasi menggunakan laktobasilus produk akhirnya itu kan masih tersimpan mikrobanya itu masih terdapat dalam media pertumbuhan asalkan media pertumbuhannya halal maka itu diperbolehkan tapi kalau media pertumbuhannya mengandung sesuatu yang harap itu juga menjadi harap untuk perseratan produk mikrobial yang tadi produk mikrobial yang diperoleh dari pemisahan dari media pertumbuhan yang mengandung bahan harap selain babi dan turunannya misalnya sakalomises atau ragi yang kita gunakan untuk memproduksi roti tapi raginya diambil dari hasil industri komer misalnya ragi yang dipakai untuk industri bir boleh tidak digunakan boleh asalkan ada proses pencucian sesuai dengan kaedah sarki pencuciannya bagaimana menghilangkan bau rasa dan warna jadi kalau raginya sudah dicuci dengan kaedah islam pencuciannya sesuai dengan seringat islam maka kalau bahan non babi itu masih diperbolehkan walaupun termasuk kategori barang yang haram atau najis asalkan ada proses pencucian kemudian produk mikrobial yang menggunakan mikrobarek itu tidak boleh menggunakan gen dari babi dan manusia contohnya insulin kanak-kanak ada juga yang menggunakan gen dari babi untuk memproduksi insulin ini jelas hukumnya haram tidak bisa dikenalkan kemudian apa saja jenis dokumen yang berkaitan atau mendukung terhadap persyaratan halal ini persyaratan dokumentasi bahan pertama bahan itu harus memiliki COA biasanya ada yang namanya certificate of analysis disitu di dalam COA itu dijelaskan nama bahannya apa siapa produsennya kandungan bahan kimianya apa kandungan bahan mikrobialnya apa disitu ada penjelasan tentang komposisi produknya termasuk cemaran mikrobal biologi yang dikeluarkan oleh produsen jadi kita tahu bahan ini diproduksi oleh siapa untuk mengetahuinya bisa kita cek dari COA tapi bisa juga kita cek dari sertifikat halalnya kalau memang sesuai antara dokumen dengan label bahannya untuk melihat nama produsen bisa lihat dari label bahannya bisa juga dilihat dari COA tapi di COA kadang-kadang juga ada informasi tentang tanggal produksi bahan tersebut terutama untuk feasibility-nya kita bisa cek dari COA kemudian untuk bahan-bahan tertentu yang memang ada persyaratan khusus disitu bahan harus bebas kandungan babi seperti tadi misalnya media untuk feasibility penting untuk beberapa produk terutama produk luar produk yang diimpor contohnya produk minyak sayur minyak goreng sorbening nyantega dan lain sebagainya terkadang kan ada juga disitu pencampuran misalnya lemak babi dan lain sebagainya maka proses produksinya dipastikan dia memang ada pernyataan bebas dari lemak babi kemudian 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 ada juga animal pre-stackment perusahaan itu kadang-kadang membuat contohnya seperti bahan kemasan ini kemasan ini mengandung bahan hewani atau tidak kalau tidak maka perusahaan bisa membuat kenyataan bahwa bahan yang digunakan untuk produksi kemasan itu hanya bahan kimia misalnya hanya bahan sintetik dan tidak mengandung bahan kewani maka mereka bikin semacam pernyataan bahan bebas dari bahan hewan atau animal pre-stackment kemudian bisa juga bahan itu berupa diagram alir proses produksi kemudian laporan analisa laboratorium kusener bahan yang diisi oleh yang berbenang dari produksen misalnya komposisi bahan itu apa saja bisa juga tapi untuk beberapa jenis dokumen itu ada yang bisa kita terima ada yang tidak tergantung dari sifat tahan tersebut jenis dokumen bahan untuk sertifikat halal berdasarkan kedudukannya yang paling bisa diterima itu yang pertama jelas sertifikat halal tapi sertifikat halal ini juga sertifikat halal yang paling yang diakui kadang ada sertifikat halal yang dipalsukan abal-abal itu bisa juga kita pinter juga memeriksanya jadi sertifikat halal itu adalah patwa tertulis tentang status kehalalan suatu produk dari MUI atau lembaga lain yang diakui dan masih berlaku kadang-kadang sertifikat halal itu ada yang sudah expired karena masa berlakunya itu ada yang 1 tahun ada yang 2 tahun kalau yang BPJPA sekarang masa berlakunya 4 tahun kemudian selain sertifikasi tadi ada spesifikasi misalnya dari COA MSDS informasi tentang deskripsi produk komposisi kandungan dan sumber bahan sumber asal bahan bisa juga dokumen pendukung lainnya itu berupa diagram alir proses produksi menyebutkan apa saja bahan yang digunakan untuk proses produksi bahan tersebut yang perlu diperhatikan adalah apakah ada penambahan bahan lain apakah ada bahan penolong dan lain sebagainya jadi kriteria bahan itu menjadi hal yang sangat penting urgent dalam proses sertifikasi halal terutama pada saat perasanan audit Anda harus betul-betul mencermati semua dokumen-dokumen yang terkait dengan penggunaan bahannya apakah bisa diterima validitasnya keabsahannya atau jangan-jangan dokumen ini tidak lengkap atau dipalsukan dan lain sebagainya itu yang harus diperhatikan bahan yang harus dilengkapi dengan sertifikat halal ada beberapa jenis bahan yang mau tidak mau dia wajib bersertifikat halal tidak bisa ditawar-tawar lagi apa dalam sertifikasi halal ini pertama bahan yang berasal dari hewan dan turunan semua bahan yang berasal dari hewan dan turunan ini wajib bersertifikat halal contohnya daging kilatin arang dari tulang enzim itu semua harus bersertifikat halal dan yang kedua bahan yang diproduksi dengan proses atau bahan yang kompleks contohnya vitamin flavor seasoning fragrance itu adalah bahan yang cukup kompleks sehingga untuk untuk perseratan sertifikat sertifikasi halal bahan ini harus bersertifikat halal yang ketiga adalah bahan yang sulit berkelsuri kehalalannya contohnya whey dan naktosa whey itu kan hasil samping dari industri keju keju itu kan ada yang halal ada yang tidak kalau yang halal itu dia menggunakan RNF-nya itu dari hewan yang halal enzim yang digunakan untuk mengendapkan apa susu itu ya itu diproduksi dari mana gitu kan kalau ternyata dia diambil dari bahan yang tidak halal maka whey-nya jadi tidak halal juga kemudian bahan yang prosesnya menggunakan bahan dari hewan contohnya casein tadi ya untuk bahan penghidrolisis ya dalam swab facility kadang-kadang juga digunakan contohnya pepon ya casein itu kan bahan turunan hewan ya itu harus hati-hati juga ya kita mengecek dokumen halalnya kemudian untuk ini kategori bahannya kategori produk ya yang kelima ini produk jadi kebijakan untuk penulisan nama dan produk jadi dalam sertifikasi halal nama produk itu juga diatur ya jadi nama produk itu harus sesuai dengan syariat islam contohnya apa saja nama produk yang tidak dapat disertifikasi nama produk yang mengandung nama minum keras ya seperti root beer misalnya root beer itu tidak bisa disertifikasi walaupun produknya halal karena dari namanya dia sederhana berasosiasi kepada sesuatu yang haram kemudian nama produk yang mengandung nama babi hancing serta turunan ya seperti apa ya contohnya hot dog misalnya ya itu tidak boleh disertifikasi hot dog itu tidak tidak walaupun berasosiasi bahwa dagingnya bukan dari ajing tapi namanya berasosiasi ke sesuatu yang haram ya kemudian produk yang mengandung nama seta atau syariat yang menimbulkan kekukuran dan kebatilan ya apa ya contohnya ya misalnya ya ada ya nasi goreng setan gitu ya yang kadang-kadang seperti di tambah-tambahkan gitu ya itu tidak boleh ya walaupun maksudnya itu kan rasanya yang betul-betul apa pedas sampai disebut nasi goreng setan itu tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam ya nama yang mengandung hal-hal yang berkonotasi pornografi vulgar atau erotis kadang-kadang label itu juga dicek ya bentuknya gitu ya atau apa namanya apakah berpenotasi kepada sesuatu yang diharapkan ya dalam seriat islam ya termasuk nama produk yang mengarah kepada hal yang menindulkan kekukuran dan kematilan contohnya ada ya beberapa produk coklat yang yang edisi khusus natal gitu ya kan kalau di dalam kemasannya itu sengaja memang menggambarkan ada gambar salib ada gambar senterkelas ada gambar apalah yang yang memang tidak sesuai dengan seriat islam ya maka itu tidak bisa tidak dapat disertifikasi ya jadi tapi kalau kemasan sekunder tidak masalah ya penting kemasan klineter karena kalau kalau kita belajar ya pada saat edisi natal gitu ya di supermarket kadang-kadang kan ada aksesoris-aksesoris yang ya itu mendekati ke hal-hal yang yang apa berkaitan dengan masalah apa namanya aturan atau syariat islam yang sudah menyimpang gitu ya nah itu tidak boleh ya kemudian bentuk produk yang tidak dapat sertifikasi adalah bentuk yang menyerupai bentuk babi anjing atau hewan yang lihat angkat ya kadang ada juga tuh produk-produk coklat misalnya lagi edisi natal atau apa gitu ya ya membuat apa varian-varian tertentu yang yang apa dibuat karakter-karakter tertentu lah gitu nah itu harus dicek ya apakah bentuknya itu tidak berasosiasi kepada sesuatu yang harap termasuk termasuk juga bentuk yang sifatnya pornografi ya ada yang itu tidak akan bisa disertifikasi hal kemudian yang keenam berkaitan dengan fasilitas produksi ya fasilitas produksi ini ada beberapa kriteria apa yang dimaksud fasilitas produksi fasilitas produksi adalah semua peralatan termasuk lini produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk baik itu milik sendiri atau menyewa dari pihak lain nah kadang-kadang nih kalau kita ini perusahaannya misalnya memproduksi daging giling ya atau bakso kadang-kadang kan menggunakan mesin giling yang disewa misalnya dari pihak lain gitu ya kalau menggilingnya di pasar apakah alat penggilingannya itu digunakan juga untuk menggiling dagingnya haram atau tidak apakah ada sharing facility atau tidak jadi fasilitas produksi yang digunakan secara bersamaan tidak boleh digunakan bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi halal dan produk yang tidak disertifikasi yang mengandung bahan dari babi dan turunan kalaupun ada fasilitas produksi yang seri yang digunakan secara bergantian kita harus memastikan ya bahwa fasilitas itu bebas dari usur babi di luar negeri itu banyak kadang-kadang perusahaan itu memproduksi sesuatu yang dia ada produk halal ada produk yang disertifikasi ada produk yang tidak disertifikasi nah kita harus pastikan kalaupun mereka tidak mendatarkan semua produk yang disertifikasi apakah produk yang tidak bersertifikasi yang tidak didatarkan itu ada yang menggunakan bahan yang tidak halal atau tidak apakah ada usur babi atau tidak dalam bahan baku untuk produk yang tidak disertifikasi nah ini harus dipastikan karena ini sangat penting kalau misalnya ternyata fasilitas produk itu digunakan bersamaan untuk produk halal dengan produk yang tidak halal itu menjadi kontaminasi silang nantinya ini pernah saya tanyakan juga di ujian kemarin kemudian seluruh nama alamat fasilitas produksi harus didatarkan termasuk mungkin kudangnya kalau restoran outletnya sentral kitchennya dapur utamanya terus kemudian cabangnya dapur semua yang berkaitan dengan fasilitas produksi itu harus didatarkan kemudian untuk selling facility atau penggunaan fasilitas bersama fasilitas yang digunakan bersamaan untuk produk yang disertifikasi dengan produk yang tidak disertifikasi syaratnya tidak boleh ada penggunaan bagi dan turunan dan memiliki aplikasi kursus-kursus yang memadai jadi kalaupun dia digunakan dengan produk yang non-sertifikasi apakah ada proses pencuciannya atau tidak tapi kalau dia menggunakan bahan babi sama sekali walaupun ada proses pencucian ini tidak diizinkan sharing facility dengan produk yang berbahas babi itu tidak dimungkinkan walaupun ada proses pencuciannya karena pencuciannya harus 7 kali dan itu sulit dilakukan kalau di fasilitas produksi oke kemudian kita lanjut ke kriteria yang ke-7 kriteria yang ke-7 adalah terkait dengan prosedur tulis aktivitas kritis jadi ini bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua proses yang terkait dengan proses produksi halal itu bisa dikendalikan atau bisa bisa dipastikan bahwa aktivitas kritis ini memenuhi kriteria halal apa saja pengendalian aktivitas kritis yang harus kita perhatikan dalam proses produksi halal ini jadi kalau kita lihat rantai produksi halal rantai aktivitas kritis bahan itu kan bisa dimulai dari pembelian bahan baku datang ini bahan apa saja yang dibeli bahannya itu apakah bersertifikat halal atau tidak apakah direkapi dengan dokumen halal atau tidak apakah semua bahan itu sudah clean status kehalalannya apakah ada bahan yang tidak yang terkontaminasi oleh bahan yang tidak halal atau tidak semua itu harus dipastikan dari awal pembelian kemudian setelah bahan itu datang QC akan mengecek menerima bahan tersebut apakah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan apakah bahan yang dibeli itu sesuai dengan apa yang ada di dalam daftar produk halal apakah semua bahan itu dilengkapi dengan dokumen sertifikat hal dan sebagainya itu dicek semua kelengkapan dokumen kesesuaian antara dokumen dengan bahan yang datang termasuk juga kualitas kuantitas dan kualitasnya ada bahan yang rusak atau tidak itu kan dicek oleh QC nah setelah semua proses itu terlewati pengecekan bahan ini sudah QC pas sudah sesuai dengan biasanya QC itu akan punya daftar pengecekan incoming material atau daftar pengecekan bahan datang apa saja yang dicek kesesuaian COA-nya nama produsennya kemudian menjara asal produsennya lalu kemudian apakah ada setiap halnya atau tidak kalau semua itu sudah sesuai baru nanti disimpan di gudang nanti bagian gudang akan menerima POM penerimaan bahan lalu dimasukkan ke dalam kartu stok biasanya mereka juga punya sistem IRP untuk mendokumentasikan bahan kalau yang perusahaan-perusahaan besar sudah menggunakan sistem elektronik resource management resource untuk menyimpan semua informasi-informasi yang diberikan terkait dengan dokumentasi bahan ataupun produk nanti disimpannya di dalam kartu stok atau di dalam IRP sistem tadi kemudian nanti kita kadang-kadang bagian gudang kita akan memberikan kode-kode tertentu untuk bahan A ini kodenya kadang-kadang bagian produksi tidak diperkenankan untuk mengetahui nama bahan mereka ada sebagian bahan itu yang dirahasiakan sehingga nanti dibuat kode-kode tertentu nanti kode itu harus tertelusur ke sumber bahan bakunya kode A ini untuk senyawa apa untuk bahan apa dan nanti mereka harus membuat semacam panduan untuk proses penelusuran informasi bahan tersebut kemudian nanti bagian gudang ini akan berkoordinasi dengan bagian produksi jadi bahan apa yang dibutuhkan untuk produksi mereka minta ke gudang ada yang namanya prom material request request atau permohonan bahan ke gudang untuk produksi hari ini misalnya dia mau produksi apa permohonan bahan yang akan digunakan lalu nanti dari gudang masuk ke produksi lakukan proses produksi setelah itu dihasilkan produk jadi baru disimpan lagi disimpan ke gudang untuk didistribusikan kadang-kadang disini ada juga bagian R&D dalam proses produksi ini tugasnya apa untuk mengembangkan atau mengembangkan produk baru untuk meneliti apakah produk yang dihasilkan ini bisa ditingkatkan lagi apa namanya atau bisa divariasikan contohnya kalau di produk-produk restoran itu kan kadang-kadang ada menu baru ada varian-varian yang baru itu tugasnya R&D kalau di perusahaan mie instan kan ada rasa mie yang rasa baru itu kan kalau indomie atau perusahaan-perusahaan mie instan itu sangat sering sekali mereka melakukan pengembangan produk karena itu kan berkaitan dengan kebutuhan pasar bukan kebutuhan pasar juga berkaitan dengan strategi marketing menyesuaikan dengan persaingan yang ada di konsumen jadi mereka terus-menerus melakukan inovasi nah R&D ini juga mereka melakukan proses pengelolaan bahan juga jadi pada saat mereka mengembangkan produk baru pastikan bahwa bahan yang digunakan itu sudah bersertifikat halal jadi ini semua adalah merupakan bagian daripada aktivitas kritis makanya kalau kita melakukan audit perusahaan besar ya prosesnya itu bisa panjang dari mulai pembelian sampai ke redistribution jadi kriteria dalam proses aktivitas kritis ini dimulai dari seleksi dan penggunaan bahan baru kalau misalnya ada bahan yang berbeda dari bahan yang didapatkan ya maka si penyelia halal ataupun kahi itu harus memastikan bahwa bahan baru yang digunakan itu sesuai apa dengan dokumen yang diperseratkan jadi apakah dia sudah bersertifikat halal atau tidak nah kalau untuk bahan-bahan kritis dan bersertifikat halal atau tidak bersertifikat halal dari FUI biasanya dimintakan persetujuan ke FUI untuk penggunaannya apakah ini bahan boleh digunakan atau tidak ada dua tipe bahan baru yang dikategorikan sebagai bahan baru yaitu bahan yang sebelumnya tidak tercantum dalam daftar bahan yang telah disetujui oleh jadi pada saat sertifikasi halal kadang-kadang mereka membuat daftar bahan bukan kadang-kadang mereka wajib membuat daftar bahan daftar bahan itulah yang nanti akan disetujui oleh tapi ketika di tengah perjalanan mereka mengganti bahan tersebut dengan bahan yang lain maka itu termasuk kategori bahan yang baru bahan yang baru itu juga bisa bahan yang tidak ada dalam daftar bahan tapi berasal dari produsen yang lain atau produsen yang baru misalnya sama-sama gula tapi gulanya ini satu dari produsen A satu lagi dari produsen B maka itu termasuk kategori bahan baru karena apa? karena produsennya berbeda untuk bahan yang kategori bahan baru ini maka kalau bahannya bersertifikat halal tidak perlu minta persetujuan tapi kalau bahannya tidak bersertifikat halal itu wajib meminta persetujuan CLP POM MUI untuk penggunaan kemudian berikutnya di pembelian perusahaan harus mempunyai SOP untuk pembelian menjamin semua bahan yang dibeli itu merupakan rahan yang telah disetujui oleh LPP jadi bagian progressing itu biasanya mereka punya yang namanya halal list of approval material jadi material yang sudah disetujui oleh LPP POM MUI untuk digunakan dalam proses produksi itulah yang mereka beli kalau ada daftar yang tidak kalau ada bahan yang tidak terdaftar disitu berarti termasuk kategori bahan baru kemudian untuk formulasi perusahaan harus mempunyai prosedur formulasi ini untuk pengembangan produk baru dimana prosedur ini menjamin semua bahan yang digunakan telah disetujui oleh LPP POM MUI kemudian formula baku atau resep yang menjadi rujukan pada proses produksi itu harus sama dengan resep atau formula yang didaparkan jadi kalau ternyata nanti ada pengubahan formula baru atau resep itu berarti termasuk ke dalam pengembangan produk baru jadi itu perlu diperhatikan juga terutama untuk produk-produk yang sering melakukan proses pengembangan di restoran kemudian pemeriksaan bahan datang perusahaan harus memiliki SOP tertulis yang menjamin kesesuaian informasi yang ada dalam bahan yang ada dalam dokumen pendukung dengan yang tercantum di dalam label jadi kita cocokkan dokumen sertifikat halnya sama enggak dengan yang ada di dalam label masak kalau misalnya berbeda berarti itu jadi masalah itu yang nanti harus dicek oleh QC mencakup nama bahan nama produsen negara asal dan ada tidaknya logo kalau di label itu kan bisa kelihatan untuk prosedur berikutnya yang berkaitan dengan produksi perusahaan harus memiliki prosedur tulis untuk produksi yang menjamin semua bahan yang digunakan itu adalah bahan yang telah disetujui oleh formulanya juga sudah sesuai dengan formula baku kemudian ada bukti catatan production record yang digunakan untuk memastikan bahannya yang dipakai itu bisa tertelusur ini juga menjadi hal yang sangat penting dalam aktivitas kritis yaitu pencucian bagaimana pasifat produksi itu dicuci ketika dia selesai melakukan produksi apakah ada SOP-nya apakah ada bahan yang digunakan itu bahan yang tidak terjamin kehalannya untuk misalnya bahan pencuci-nya jadi menjamin pencucian fasilitas produksi terutama yang kotak langsung dengan bahan atau produk itu dapat menghilangkan najis biasanya untuk menghilangkan najis itu bisa dicuci dengan air air panas atau menggunakan bahan chemical atau cleaning agent bahan penolong yang digunakan itu harus dipastikan halal termasuk sanitizer atau media yang dihubungkan untuk pengecekan kontaminasi kemudian contoh bahan yang sering digunakan untuk pencucian bisa menggunakan ada juga yang menggunakan ini untuk juiz minyak maltodextrin ada yang menggunakan vakum semprotkan menggunakan udara ada yang menggunakan bak basah jadi yang perlu dipastikan itu adalah bahan pencuci-nya itu bukan berasal dari bahan yang najis atau bahan yang haram kemudian ada kesukupan bukti pencucian di pelihara pencucian harian mingguan itu ada bukti catatan implementasinya atau catatan rekodnya nah untuk pencucian yang non babi itu biasanya cukup dipastikan pencucian itu mampu menghilangkan rasa warna dan bau ini untuk proses pencucian kemudian penyimpanan dan penanganan produk atau bahan harus dipastikan perusahaan itu memiliki SOP untuk penyimpanan yang menjamin tidak ada kontaminasi bahan atau produk yang dihasilkan dengan bahan yang najis atau harap terutama misalnya bahan-bahan yang kadang-kadang sharing facility contohnya misalnya perusahaan sosis kadang-kadang memproduksi sosis yang halal dengan yang tidak halal apakah daging babinya disimpan dalam freezer yang sama atau itu kan berarti ada ada kemungkinan kontaminasi dari bahan baku yang halal yang tidak halal mengkontaminasi bahan yang halal nah itu pastikan bahwa kalau kita mengecek bahan kritis seperti daging tempat penyimpanannya biasanya kan disimpan di dalam freezer nah freezernya itu hanya dipakai untuk yang produk halal atau jangan-jangan tercampur dengan bahan yang tidak halal nah itu harus dipercisa dan di cek kemudian bukti penyimpanannya dibuat terakhir untuk aktivitas kritis itu ada yang namanya pengansportasi bagaimana bahan atau produk yang digunakan bahan yang digunakan atau produk yang dihasilkan itu tidak terjadinya kontaminasi selama proses pengangkutan jadi kita harus cek bahan yang datang ini apakah dia menggunakan kemasan yang utuh tidak ada bahan yang bocon apakah mobil yang digunakan angkutan yang dipakai untuk mengangkut bahan itu juga digunakan untuk mengangkut bahan yang haram atau tidak jadi dipastikan bahwa proses transportasinya itu bebas dari kontaminasi selama pengiriman baik bahan baku maupun produk yang jadi kemudian yang ke delapan ada yang namanya kemampuan telusur atau traceability jadi perusahaan ini harus memiliki prosedur untuk menjamin bahwa produk yang disertifikasi ini mampu telusur apa yang dimaksud dengan mampu telusur jadi ketika dicek apakah produk yang dihasilkan ini berasal dari bahan yang telah disetujui atau berasal dari bahan yang terjamin status kehalalannya nah misalnya kita memproduksi produk A pada tanggal sekian kemudian diluncurkan ke pasaran nah setelah sampai di pasaran ternyata dicek ada komplain dari customer bahwa produk ini ternyata mengandung babi kok bisa padahal produk bahan bakunya itu semuanya bahan yang halal nah untuk membuktikannya bagaimana di traceback di apa telusur balik ya ini produk yang produk yang mana ini oh ini produk tanggal tanggal sekian ini produksinya ada di dalam label kemasannya oke tanggal 17 bulan Juli misalnya 2021 perusahaan memproduksi produk merek A gitu ya terus diklaim bahwa ini mengandung DNA babi coba kita cek tanggal segitu itu produksinya itu menggunakan bahan apa saja nah nanti dia cek ke daftar bahan atau produk apa produksan produksan rekodnya pertama sih dari tanggal pengirimannya dulu tanggal pengirimannya itu biasanya dicek bisa telusur ke tanggal produksi tanggal produksi nanti telusur produksan rekod produksan rekod nanti telusur ke kartu stok ya bahan yang digunakan untuk produksi ini bahan apa saja yang dikirimkan dari udang ke produksi nanti dari kartu stok telusur lagi ke bahan yang datang nah ternyata misalnya oh bahan-bahan yang digunakan ini tidak ada yang mengandung bahan bahan kok bisa oh ternyata misalnya kemungkinan terjadi itu karena ada bahan yang satu bahan yang ternyata ya disitu sudah terkontaminasi oleh bahan babi misalnya pada kasus kondroitin yang sempat heboh untuk produk obat Houston DS ya itu sempat ditarik dari pasaran karena apa karena ternyata diduga selama lupiah di laboratorium positif mengandung kondroitin dari babi nah itu kan bisa dikelusur balik betul enggak bahan yang digunakan ini memang berasal dari babi kita cek di laboratorium ternyata kalau hasilnya benar oh ternyata ada kontaminasi nih bahan kondroitin nya mungkin dicampurkan antara yang dari sapi dengan dari babi karena bahannya bahan impor misalnya maka semua bahan itu harus ditarik dari pasaran nah ini yang disebut sebagai kemampuan telusur jadi kita harus bisa menelusur balik semua produk yang dihasilkan itu apakah diproduksi dari fasilitas yang bebas dari bahan yang najis dan menggunakan bahan-bahan yang terjamin kehalal kalau misalnya ternyata ada kasus seperti tadi produk yang dinyatakan halal sudah meredah di pasaran sudah ada di tangan konsumen ternyata diklaim produk itu tidak halal apa yang dilakukan oleh perusahaan maka perusahaan harus melakukan proses recall penarikan produk penarikan produk untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria kalau prosedur ini perusahaan sudah terlanjur memproduksi bahan yang tidak di-approve atau yang dari fasilitas yang tidak memenuhi kriteria maka produk itu harus di-stop tidak boleh diedarkan dan harus mungkin kalau di Indonesia kan tidak bisa dijual bisa dijual ke luar negeri yang tidak membutuhkan sertifikat halal misalnya boleh dijual ke customer yang tidak mempeseratkan halal tapi kalau pun tidak memungkinkan untuk itu maka perusahaan harus dimusnahkan nah prosedur penanganan itu harus jelas tercantum dalam prosedur penanganan produk yang tidak mengaktifkan kriteria jika hal itu terjadi apa yang dilakukan oleh perusahaan nah itu harus tergambar dalam prosedur penanganan produk yang tidak mengaktifkan kriteria kemudian ya cara menanganinya tadi kan tidak dijual ke pembeli yang misalkan produk halal jika terlanjur maka produk harus ditarik dan tidak boleh diolah lagi ya rework atau di downgrade dibuat jadi makan misalnya tapi kalau untuk RPH-RPH kadang-kadang ada ya ayam-ayamnya misalnya proses penyembelihannya tidak sesuai atau dia mati sebelum disembelih biasanya dijual ke tukang pakan digiling nanti dijadikan makan ikan atau apa selama tidak dikonsumsi langsung mungkin masih bisa tapi kalau di downgrade untuk dijual lagi nah itu tidak boleh kemudian direformulasi diolah kembali maka produk-produk yang sudah terkontaminasi bahan haram itu tidak boleh sama sekali di remove downgrade dan bukti penanganan produk ini harus dibuat ada bita acaranya kalau memang terjadi ada produk yang tidak memenuhi kriteria lalu yang ke sepuluh ada yang namanya audit internal audit internal ini adalah proses evaluasi untuk memastikan apakah perusahaan itu sudah memenuhi 11 kriteria yang dipersyaratkan oleh LP Pemindui dalam kaitannya dengan sertifikas semua jadi nanti perusahaan mengangkat seorang auditor internal yang tadi misalnya penyelia halal atau kahi dia melakukan audit di masing-masing bagian audit ini dilakukan di bagian pembelian mengecek apakah semua bahan yang dibeli itu sudah sesuai audit dilakukan di bagian QC audit dilakukan di bagian gudang audit dilakukan di bagian produksi transportasi dan hasilnya nanti di di cek apakah semua kriteria itu sudah terkenali dan hasil audit internal ini biasanya dilakukan prosesnya itu dilakukan oleh pihak yang independen jadi kalau kita audit bagian gudang jangan diaudit oleh bagian gudang harus cross departemen atau bisa diaudit oleh orang luar yang tidak ada kepentingan dengan perusahaan tapi biasanya auditnya itu audit silang misalnya bagian QC mengaudit bagian gudang bagian gudang mengaudit bagian pembelian bagian pembelian mengaudit bagian QC dan seterusnya jadi mereka tidak ada kepentingan untuk kalau kita mengaudit diri kita sendiri berarti kan itu tidak tidak objektif nantinya hasilnya yang salah saja bisa dibetulkan kalau kita mengaudit divisi bagian kita sendiri jadi itu dilakukan secara cross departemen atau audit silang atau bisa juga dilakukan secara independen nah audit ini biasanya dilakukan setiap dua tahun setiap dua kali dalam setahun atau setiap tahun sekali dan audit ini juga bisa diatur jadwalannya atau diintegrasikan dengan sistem yang lain audit sistem ISO 17025 ISO 9000 misalnya dikombinasikan juga dengan ASAP dan sebagainya boleh-boleh saja digabung dengan sistem yang lain tapi hasil auditnya itu harus terpisah ada catatan khusus mengenai audit khas 23000 untuk pemenuhan kriteria sistem nyaminat halal nah ini contoh POM audit halal internal untuk bagian produksi misalnya pertanyaannya ada beberapa pertanyaan yang harus dicek contohnya disini apakah bagian produksi hanya memproduksi produk yang disertifikasi halal oleh apakah semua produk itu sudah disertifikasi oleh kalau tidak berarti kasih keterangan apakah ada konsistensi penggunaan bahan baku bahan tambahan dan bahan plong kalau tidak berarti ada penggunaan bahan baru atas pengetahuan tahi misalnya nah ini kan jadi temuan apakah bahan tersebut tercantum pada daftar bahan yang terdituji pokoknya semua pertanyaan-pertanyaan ini dipiksa nanti dicek oleh auditor yang akan melakukan audit contoh yang lain di bagian gudang Anda bisa baca sendiri daftar pertanyaannya seperti apa saja kemudian transportasi apakah alat transportasi bahan dan produk selalu dalam keadaan besi suki dari najis apakah ada jaminan pengangkutan tidak tercampur dengan bahannya tidak jelas kehalalannya semua ada nanti tangan-tangani dibawahnya oleh auditor siapa yang audit siapa yang dia audit terakhir kaji ulang manajemen atau manajemen review biasanya dilakukan setiap satu tahun sekali kaji ulang manajemen ini tujuannya apa tadi kan kita mengevaluasi pelaksanaan ases jaminan hal itu melalui audit internal hasil audit internal ini biasanya dirapatkan dalam kaji ulang manajemen jadi asesmen yang dilakukan oleh manajemen tentang efektivitas pelaksanaan SDR apakah semua kriteria yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sudah terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik atau masih ada yang kurang kalau ada yang kurang ada temuan atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau perlu diperbaiki maka di dalam asesmen review ini nanti disampaikan kepimpinan dan manajemen review ini harus dihadiri oleh pimpinan puncak ya direktur atau yang jadi perusahaan harus punya prosedur tertulis untuk wakanan kaji ulang manajemen ini dan minimal dilaksanakan setiap setiap satu tahun sekali apa yang menjadi bahan kaji ulang manajemen hasil audit internal dan eksternal perbaikan dari kaji ulang sebetulnya atau kalau ada perubahan kondisi di perusahaan dan lain sebagainya maka ini bisa dirapatkan dalam kaji ulang manajemen dan jangan lupa kaji ulang manajemen juga harus didokumentasikan apa saja yang dibicarakan itu harus ada buktinya dan ditandatangani oleh pimpinan oke jadi itu untuk apa namanya sistem jaminan halal yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan yang ingin mensertifikasikan produknya untuk disertifikasi halal nah sekarang ada kebijakan baru ya kalau untuk perusahaan kecil yang dimaksud perusahaan kecil itu adalah contohnya UMK usaha-usaha mikro dan kecil menurut undang-undang nomor 20 tahun 2021 ya undang-undang cipta kerja itu sertifikasi halal untuk pelaku usaha kecil dan menurut itu katanya tidak perlu dilakukan audit seperti yang tadi dilakukan di UMKH tapi cukup perusahaan itu menyatakan penyataan mandiri yang disebut sebagai self-declare sesuai dengan peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2021 nah ini sertifikasi halal UMKM ini diluncurkan mulai bulan Oktober kemarin ya untuk program sertifikat halal gratis ini pertama untuk usaha kecil dan mikro yang modalnya tidak kurang dari 1 miliar misalnya atau objeknya kurang dari 1 miliar itu bisa melakukan skema sertifikasi halalnya melalui pendatingan PPM nah ini yang menarik ya sekarang untuk modal sertifikasi halal UMKM ini jadi kalau tadi proses sertifikasi itu melibatkan LPH untuk melakukan audit nah sekarang BPJPH itu akan menunjuk lembaga pendamping atau sebagai halal center untuk memastikan apakah UMK itu layak mendapatkan sertifikat halal atau tidak ya nah halal center ini nanti akan melakukan proses pendampingan ya pendampingan untuk mendapatkan sertifikat halal bagi UMK ini kalau perusahaan besar kan melalui LPH tadi ya LPH jadi dia hasil audit halal uji laboratorium tapi untuk program pendampingan LRK ini dia cukup melakukan penyataan self-declare nah tapi proses pengecekan self-declare itu perlu dilakukan proses pendampingan ya nah inilah nanti mungkin tugas-tugas Anda nanti kalau memang mau menjadi tenaga pendamping ya untuk sertifikasi halal usaha kecil dan menengah maka skemanya adalah pertama pelaku usaha mendaftarkan diri ya melalui BPJPH dengan melengkapi beberapa dokumen sama seperti pengajuan sertifikasi halal ada proses produk halal daftar bahan daftar produk ya kemudian proses produksinya seperti apa ya dan produk yang bisa di sertifikasi halal melalui skema apa sertifikasi halal UMK ini hanya produk yang tidak beresiko ya yang misalnya produk yang sudah bersertifikat halal atau produk yang tidak terlalu kompleks ya proses produksi dan nanti semua dokumen itu akan diverifikasi oleh pendamping ya apakah semua dokumen ini lengkap atau tidak lalu diajukan ke BPJPH setelah itu disampaikan ke MUI untuk disidangkan untuk dipatuakan sampai nanti keluar sertifikat siapa saja yang bisa menjadi pendamping PPH pendamping PPH ini sebenarnya mirip seperti auditor tugasnya adalah dia memberikan pendampingan tentang proses produksi halal ya atau sama seperti konsultan halal ya jadi syaratnya ya warga negara Indonesia beragama Islam memiliki wawasan tentang syariat Islam produk halal dan memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH ya ini bisa dari mana saja kalau auditor itu kan tadi ada latar belakang pendidikannya ya minimal harus S1 kalau ini bisa SMA SMP atau di luar bidang sains sudah bisa menjadi salah pendamping mereka melakukan registrasi untuk mendapatkan nomor registrasi dari BPJPH baru mereka bisa melakukan pendampingan kemudian ini adalah skema untuk self-declare ya jadi UMK itu bisa menyatakan produknya halal jika pertama ada pernyataan dari pelaku usaha tentang akad yang berisi tentang kehalalan produk yang dikunakan lalu mereka membuat dokumen PPH dan dilakukan pendampingan ya dokumen PPH-nya seperti apa dokumen PPH-nya ini ya yang harus disiapkan oleh pelaku usaha tadi ada data pelaku usaha daftar produk merk nama jenis emasannya kemudian daftar bahan diagram alir proses produksi halal lalu foto fasilitas produk penyimpanan pengolahan penyakian dan yang terakhir ada penyataan pelaku usaha ini perseratan yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan program pendampingan mirip seperti sertifikasi halal perusahaan kesal sih cuman ada beberapa yang seperti tidak ada audit internal tidak ada kaji ulang manajemen tidak ada apa ya proses aktivitas kritis tetap ada ya cuman lebih sederhana nanti dibuat kolom verifikasi apakah ada pernyataan pelaku usaha ini dipiksa sesuai dengan dokumen yang digantungkan atau tidak kelengkapannya sudah lengkap atau tidak alamatnya sesuai kemudian nama produk ya merknya apakah tidak menyimpang dengan ketentuan karyat Islam ya kemudian foto produknya tidak menggambarkan sesuatu yang vulgar erotis atau ada unsur pornografinya itu kita cek lalu daftar bahannya apakah ada bahannya termasuk kategori kritis dan tidak dilengkapi dengan dokumen halal atau tidak itu semua kita lakukan pengujian pengecekan di lapangan kemudian bagaimana dengan proses produk halalnya kita lihat diagram alirnya peralatan atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksinya seperti apa apakah adakah cenderungan kontaminasi dengan produk yang najis atau tidak dan lain seterusnya kemudian nanti pendamping itu membuat perusahaan itu membuat daftar bahan bahan baku bahan tambahan bahan penolong perusahaan itu perusahaan itu dari mana lembaga sertifikat halalnya ada atau tidak nanti dana tangan oleh pimpinan perusahaan lalu dipiksa disini oleh pendampingnya disini ada contoh simulasi pendampingan VPH misalnya Anda diminta untuk mengaudit pelaku usaha kecil yang membuat permen rumput laut bahan bakunya apa saja disini ada rumput laut jenis salgasuh kemudian madu esens flavor dan kewarna cara membuatnya seperti ini silahkan Anda baca rumput laut direndam lalu dipiksa bahan yang digunakannya itu apakah termasuk kategori bahannya jenis atau tidak lalu bagaimana proses produksinya nah ini nanti dimasukkan ke dalam kolom verifikasi dan Anda buat daftar bahan dan nanti mungkin saya akan memberikan tugas untuk yang berikutnya kepada kelompok yang belum presentasi untuk membuat skema proses pendampingan PPH untuk produk yang tidak kritis misalnya atau mungkin untuk UMK contohnya misalnya warung makan kantin atau apa yang mungkin bisa mendapatkan sertifikat halal itu dengan skema pendampingan PPH tapi tugasnya nanti mungkin mendekati kalau sudah selesai materinya baru kita presentasikan sebelum ujian akhir oke sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan sistem jaminan halal ini merupakan komponen penting dalam proses sertifikasi halal yang kemudian juga ada penyedahnaan dalam proses pendampingan PPH yang intinya adalah sebetulnya tadi saya katakan ada tiga aspek dalam pemeriksaan sertifikasi halal di lapangan itu yang pertama bahan yang kedua produk yang ketiga fasilitas nah itu sebetulnya yang harus kita pastikan bahwa semuanya itu sudah sesuai dengan ketentuan dan yang diperserahkan oleh MUI baik saya kira itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini apakah ada pertanyaan silahkan kalau ada yang mau bertanya tidak ada baik kalau begitu seperti biasa saya minta Anda nanti membuat resume perkuliahan khusus untuk pertemuan hari ini mengenai sistem jaminan alat dan nanti di upload di kolom diklas di AIS baik terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu lagi minggu depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Sampai jumpa